Terima kasih Dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah SWT Kak Erlan yakin Adik-adik semua makin cinta dengan Allah Makin cinta dengan Rasulullah Setelah kita mengikuti program menghafal hadis Rasulullah ini Kenapa? Karena kita bisa menjalankan apa-apa yang Rasul perintahkan Kita bisa menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Rasulullah larang Makanya adik-adik ayo semangat menghafal hadis Rasulullah Karena ini merupakan diantara tanda bukti cinta Kita kepada Rasulullah SAW Makanya yuk kita menghafal hadis yang ke-31 Ya insya Allah kita akan menghafal hadis yang ke-31 Kak Erlan aku semangat banget nih mau menghafal hari ini Bismillah Hebat kan Kak Erlan? Iya hebat Masya Allah tabarakallah Ya adik-adik yuk kita hafal hadis ke-31 Yuk Kak Erlan gimana bunyinya? Nih bunyinya ya Adik-adik harus simak dan perhatikan dengan seksama Bunyinya adalah La to'ata La to'ata Li makhlukin La to'ata Li makhlukin Sudah? La to'ata Li makhlukin Sudah? Yuk kita hafal bareng-bareng Satu, dua, tiga La to'ata Li makhlukin La to'ata Li makhlukin Bisa? Yuk Kalau sudah bisa Kita hafalkan kalimat yang berikutnya Yang tadi gimana adik-adik? La to'ata Li makhlukin Sudah? Yuk kita hafal kalimat berikutnya Fi ma'asiyatil khaliqi Fi ma'asiyatil khaliqi Fi ma'asiyatil khaliqi Sudah adik-adik? Sudah hafal belum? Fi ma'asiyatil khaliqi Bisa? Kalau bisa Yuk kita ulang lagi La to'ata Li makhlukin Fi ma'asiyatil khaliqi Artinya Tidak ada Ketaatan Kepada makhluk Dalam Bermaksiat Kepada pencipta Yaitu Allah Azza wa Jalla Yang mana hadis ini Diriwayatkan oleh Hadis Riwayat Ahmad Nah Adik-adik semua dirahmati oleh Allah SWT Adik-adik bingung gak Dengan arti Dari hadis ini Kayaknya kok udah mulai garu-garu kepala ya Gak garu-garu kepala Ko kak Erlan Cuma kok kayak gimana gitu ya Maksudnya gak taat Gak taat ke makhluk Makhluk itu apa sih kak Erlan Iya adik-adik Maksud dari hadis ini adalah Kita itu gak boleh taat ke makhluk Makhluk itu maksudnya adalah Segala sesuatu yang merupakan ciptaan Allah Misalnya Kita Makhluk bukan? Makhluk karena ciptaan Allah Siapa lagi? Orang tua Orang tua makhluk bukan? Makhluk karena ciptaan Allah Gitu ya Apalagi Handphone Makhluk bukan? Makhluk karena dia ciptakan juga Betul? Iya Nah Yang menciptakan Bukan disebut makhluk Kalau makhluk yang diciptakan Tapi kalau yang menciptakan disebut dengan Kholik Apa? Kholik Kholik itu artinya yang menciptakan Nah Ketaatan yang mutlak Adalah ketaatan kepada Allah SWT Sebagai yang menciptakan kita Kholik Nah Tapi Kalau kepada makhluk Kita gak boleh taat Kalau misalnya kita disuruh Bermaksiat kepada Allah Misalnya nih ya Ada Teman kita Nyuruh kita Untuk mencuri Boleh gak taat kepada teman? Kalau disuruh mencuri seperti itu Gak boleh Karena Tidak ada Ketaatan kepada makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah Gak boleh ditaati Adik-adik Misalnya Ada saudara kita yang lebih tua Dia memerintahkan kita Untuk Sholatnya sambil main-main Boleh gak? Ditaati perintah yang seperti ini Gak boleh Karena Tidak ada Ketaatan kepada makhluk Dalam bermaksiat Kepada Allah Faham maksud hadisnya? Faham ya? Yuk Makanya kalau sudah faham Kita hafalkan ya Tidak ada Ketaatan Kepada makhluk Dalam bermaksiat Kepada pencipta Allah Hadis Riwayat Ahmad Nah adik-adik Nanti kalau misalnya Adik-adik lagi disuruh seseorang Untuk Melakukan sesuatu yang haram Gitu ya Untuk melakukan sesuatu Perbuatan dosa Adik-adik langsung bilang Hadis ini ke Orang yang menyuruh tadi Misalnya Adik-adik Disuruh Untuk Menzolimi teman Langsung kita bilang Stop Lato Atta Li Makhlukin Lato Atta Li Makhlukin Si Maksiatin Kholiki Tidak ada Ketaatan Kepada makhluk Dalam bermaksiat Kepada pencipta Allah Azawajalla Hadis Riwayat Ahmad Masya Allah Nah adik-adik Ini jadi pegangan adik-adik Jadi hafalan adik-adik Jadi sebuah kaidah Buat adik-adik Ketika disuruh Untuk taat Kepada makhluk Dan perintahnya itu adalah Untuk bermaksiat Kepada Allah Maka jangan dituruti Perintahnya Begitu ya adik-adik ya Iya Demikian dari Kak Erlan Untuk program Mahir kita Dalam menghafal Hadis yang ke-31 ini Semoga bermanfaat Buat adik-adik semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk Dukung Ufit TV Dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Terima kasih telah menonton